Bismillahirrahmanirrahim Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Pemirsa ngopi maghrib yang diramati oleh Allah Sebelum kita masuk Kepada materi Atau kita perkenalkan siapa Pematerinya saat ini, pasti penasaran kan kok Temanya terkait dengan remaja Karena pemateri hari ini juga memang berjiwa Remaja, dan wajahnya juga masih wajah Remaja, tapi itu tunggu dulu Saya mau mengingatkan dulu kepada Pemirsa ngopi maghrib Sebelum kita masuk materi, jangan lupa Untuk klik subscribe, like, dan share Acara kita ngopi maghrib Menurutkan ini bisa menjadi pahala Buat kita Kita kembali lagi Tema kita kali ini berkaitan dengan Remaja, tema yang kita angkat pada kali ini Yaitu remaja Dalam optimalisasi perjuangan Perjuangan seperti apa? Dan optimalisasinya seperti apa? Ini alhamdulillah kita sudah Terhubung dengan Pemateri kita yang Kalau saya bilang memang masih remaja Disebut remaja Remaja Jiwanya masih remaja Dan kalau melihat wajahnya juga memang Masih remaja Baik Namanya Saya sebutkan Yaitu Saya panggil Ustadz ya Karena Aduh Apa ya Guru lah Gitu kan Namanya Ustadz Selamat Patrika SPFD Beliau adalah Konsulor adiksi Dan saat ini Bekerja di Balai Rehabilitasi BNN Banggor Baik kita sapa dulu Kepada beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Pindahan Tapi kerja dari 2003 Iya Kenapa? Betah ya di Banggor Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah baik Ya Ini Beliau ini Seorang konsulor adiksi ya Tadi saya sudah sebutkan Dan di Balai Rehabilitasi BNB Banggor Ini bagaimana kondisi Di sana Saya mungkin Banyak kabar dulu ya Karena kita sudah lama Nggak ketemu Jadi ya Bersambas di dulu lah Gimana kabarnya Ini di tengah pandungi COVID-19 Gimana kondisinya Apakah berlaku Misalnya Lockdown Atau SBB Kondisinya sih Sebenarnya Memang kita juga Anggap lah ya Dengan Kondisi wabah sekarang Karena memang Resiko penularan Juga kan Untuk Orang dengan proses Karantina Kan itu juga Agak Kemudian karantina narkoba Dengan rehabilitasi Kan orang akan Stay di sini Dan lingkungannya Kan lingkungan Eklusif Sehingga akhirnya Ketikapun Ada Situasi Seperti ini Memang kita Antisipasi Dengan Sangat Rapih Supaya memang Penyebaran Virusnya juga Tidak Melebar Karena di sini kan Kondisinya Kalau satu kena Bisa Merempet Yang lain Juga Dalam Situasi Waktu yang Sangat cepat Ya Tapi Itu hanya Sejauh ini Mengupayakan Supaya Kita dalam Kondisi yang Sangat aman Kondisi yang Memang Bisa Menjaminkan Bahwa Fokus Untuk Pemulihan Bagi penyelah Gunan narkoba Bisa optimal Memang berat Menjalani Kondisi Pemulihan Dengan situasi Pandemi Seperti ini Termasuk juga Mungkin bagi Staffnya juga Karena memang Pasti akan Jaga-jaga Dirinya lebih Ketat Dengan Pola-pola Pembiasaan New normal Ya misalkan New normal Itu dalam artian Perilaku kita Menjadikan normal Yang baru Misalkan harus Pakai master Harus Hand sensor Kita Distancing juga Jadi protokol COVID-19 Protokol kesenganya Tetap dijaga ya Ya betul Bahkan bisa Lebih ketat mungkin Ya ini juga Memang Kita sistem kerjanya Juga kan Sekarang Tidak Seleluasa itu Ada sistem Sif Gitu ya Terus di dalam Dengan kondisi Yang memang Untuk menjaga Agar Terlalu banyak Interaksi Di luar Yang akhirnya Menyebabkan Tadi ya Infeksi Atau Isi penularan Dari virus COVID-19 Mudah-mudahan Tidak Tidak ada Penularan Mudah-mudahan Semuanya terjaga Dan Sehat terus Amin Baik Ustaz selamat Amin Amin Ya Ini kita mungkin Sinyalanya Agak-agak Kita sambil ngobrol Santai aja ya Terkait Santai Terkait Kondisi Remaja Saat ini Nah Ini kita Ngambil tema Remaja dalam Optimalisasi Perjuangan Ini memang Saya mengenal Ustaz selamat Patrika ini Dari dulu Semenjak masih Di sekabung Memang Konsernya Agak Keremaja juga ya Agak Keremaja juga Tema-tema Keremaja Sudah Di luar Kepala Eh di dalam Kepala Sebetulnya Adanya Sudah hafal Jadi ngurusin Remaja Ya betul Ustaz Bagaimana Ustaz Melihat Kondisi Remaja Dewasa Ini Menurut Jadi Ini ya Sebuah Kehidupan Peradaban Atau Bangsa Atau Negara Sebenarnya Harusnya Punya Standarisasi Tentang Generasi Gitu ya Karena Mau gak mau Di Satu era Tertentu Generasi lama Akan digantikan Gitu ya Nah ini juga Mungkin perlu Ada satu Apa ya Isinya Pikiran Yang kuat Untuk Menyiapkan Generasi Nah Generasi Otomatis Generasi muda Generasi muda Ini Ya kita Lepasnya Pase Dimana Si anak-anak Ini Dari Situasi Kontrol Keluarga Nah Jadi Saya pikir Dengan kondisi Situasi Sekarang Gitu ya Pun juga Generasi Sudah mulai Berubah Dari Generasi Milenial Generasi 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 Milenial Sekarang ada Generasi Z Gitu ya Yang Dimana Sekarang Itu masuk Pada Apalagi Generasi Z Itu kan Masuk Kepada Tumbuh Kembang Yang Dikatakan Remaja Situasinya Memang Menjadi Tantangan Untuk Bisa Menyiapkan Generasi Remaja Sekarang Dengan Era Digital Area Serba Menjak Lahir Sudah Dipasilitasi Dengan Berbagai Teknologi Mungkin Dulu Kang Fiki Dengan Saya Yang Hanya Sebatas Ditimang Timang Nina Bobo Pake Lagu Lagu Lebih Apa Gitu ya Sekarang Semenjak Dia Membuka Mata Ke dunia Itu Sudah Didengarkan Dengan Perangkat Teknologi Mungkin Ibu Ibu Yang Lebih Islami Dia Coba Sodorkan HP Lebih Dekat Anaknya Dengan Murotalnya Atau Apapun Nah Di Satu Sisi Memang Jadinya Saat Ini Apa Ya Dengan Teknologi Memang Mempermudah Apa Ya Membantu Anak-anak Kemaja Sekarang Bisa Mengakses Dunia Dengan Lebih Mudah Ya Lebih Enrich Mungkin Pengalaman Terkait Dengan Knowledge Nya Juga Akan Lebih Banyak Hanya Di Sisi Lain Ya Perlu Juga Ada Pengontrolan Kira-kira Anak-anak Dengan Kehidupan Yang Dia Sudah Remaja Seperti Sekarang Arah Kehidupannya Ini Mau Dikemanakan Karena Tidak Juga Menjadi Garansi Ketika Dia Mudah Mempergunakan Teknologi Ya Atau Dengan Kemudahan Kemudahan Kehidup Yang Jauh Lebih Canggih Itu Bisa Mengoptimalkan Kehidupannya Gitu Ya Karena Resiko Dengan Situasi Saat Ini Situasi Situasi Dalam Kehidupan Sosial Itu Juga Memberikan Kontribusi Yang Besar Melalui Media Sosial Misalkan Untuk Menjadi Packagenya Remaja Sekarang Misalkan Dengan Adanya Sosial Media Yang Sebutlah Yang Menjadi Hiburan Misalkan TikTok Dan Sebagainya Itu Menjadi Satu Bentuk Pembiasaan Remaja Yang Mengorientasikan Kehidupannya Di sisi lain Mungkin Mereka Juga Akan Menganggap Bahwa TikTok Apa Salahnya Dengan Orang Bisa Tampil Dengan TikTok Terus Jadi Viral Dan Sebagainya Tetapi Di sisi lain Apakah Dengan Kehidupannya Terus Belanjut Dengan Main TikTok Itu Akan Jelas Kehidupan Dan Identitasi Remaja Tadi Nah Jadi Ini Sangat Apa ya Perlu Ada Atentensi Sebenarnya Dari Berbagai Pihak Terutang Secara Apa ya Secara Kondisi Dia sudah Mulai Mau Independen Mau Menjadi Dirinya Tetapi Sebenarnya Dia Masih Membutuhkan Situasi Yang Terkontrol Adanya Support Sistem Dari Lingkungan Luar Supaya Memang Terarahkan Baik Itu Asuhan Dari Orang Tuanya Dewasa Di Sistem Sosialnya Misalkan Kelompok Kelompok Sosial Misalkan Karena Memang Pada Dasarnya Di usia Remaja Ini Lepas Dari Situasi Rumah Yang Memang Kontrolinya Dari Orang Tua Masuk Kedalam Kelompok Kelompok Sosial Yang Jadikan Referensi Mereka Untuk Mereka Pilih Mereka Mau Masuk Kedalam Porsi Kelompok Yang Mana Atau Kita Sebut Dengan Fear Group Mereka Atau Kelompok Sosialnya Atau Kelompok Dukungnya Mereka Jadi Mana Nanti Ketika Lepas Dari Rumah Terus Pindah Ke Situasi Pilihan Sosial Juga Menjadikan Satu Jadi Perhatian Karena Ketika Mereka Untuk Mau Mengidentifikasi Siapa Dirinya Dan Ketika Kelompoknya Benar Kelompoknya Bagus Atau Istilahnya Fear Group Dia Bisa Mengembangkan Dirinya Menjadi Satu Bentuk Potensial Untuk Melanjutkan Kejenjang Tumbuh Kembang Berikutnya Tetapi Ketika Anak Ketika Sudah Lepas Dari Situasi Controlling Keluarga Masuk Kedalam Kelompok Peer Group Tapi Peer Group Ini Tidak Menurutkan Supporting Yang Baik Dia Juga Akan Menjadikan Satu Kendala Untuk Melanjutkan Ditumbuh Kembang Berikutnya Untuk Menjadi Orang Dewasa Jadi Ini Memang Perlu Perhatian Dari Sistem Yang Sangat Kecil Sampai Mungkin Tadi Bahkan Negara Pun Harus Andil Untuk Memperhatikan Ini Karena Situasi Saat Ini Ini Mohon maaf Saya Kaitkan Dengan Masalah Pekerjaan Saya Saya Menangani Anak-anak Remaja Di Bawah 18 tahun Yang Memang Situasinya Sudah Mengkonsumsi Narkoba Dari Sejak SD Ada Anak SD Kelas 5 Misalkan Sudah Mengkonsumsi Ganja Dia Sudah Mengkonsumsi Ganja Kita Tahu Resikonya Itu Adalah Penurunan Kualitas Berfikir Dari Kelas 5 SD Sudah Menggunakan Kita Bisa Membaca Bagaimana Kehidupan Dia SMA Yang Mungkin Pergaulannya Sudah Lebih Melebar Dimana Kontrol Keluarga Pun Semakin Lebih Kecil Dimana Pilihan Hidup Atau Ketentuan Keputusan Si Anak Sudah Mulai Berani Untuk Membicarakan Saya Maunya Begini Sehingga Bisa Diprediksikan Generasi Kehidupan Kedepan Dengan Kondisi Saat Ini Generasi Yang Kalau Tidak Diperhatikan Dengan Baik Kita Akan Kehilangan Lost Generation Artinya Generasi Baik Akan Hilang Dan Bangsa Atau Negara Juga Akan Bermasalah Dengan Ini Maka Tentu Akan Jauh Kita Bilang Misalkan Kalau Kita Berbicara Tentang Perjuangan Misalkan Kalau Di Situasi Remaja Dengan Kondisi Generasi Yang Seperti Ini Sudah Kita Bilang Jauh Dari Idealitas Tentu Memang Perhatikan Lebih Berat Nanti Karena Dari Kecil Dibilang Bahwa Ada Kalau Kelas 5 SD Sebetulnya Masih Anak 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 Sudah Mengkonsumsi Zat-zat Terlarang Bagaimana Kedepannya Jika memang Tidak Bisa Diarahkan Kita Pertanyaan Selanjutnya Kira-kira Memang Problem Apa Saja Yang Dihadapi Remaja Saat ini Melihat Kondisi Fakta Saat ini Yang Tadi Sudah Sebutkan Itu Saya Benar-benar Wow Luar biasa Luar biasa Artinya Memang Terlalu Usaha Keras Untuk Mengarakan Namun Menurut Ustaz Bagaimana Sebetulnya Problem-problem Yang dihadapi Majel Seperti apa Kalau kita Melihat Dari Sisi Problem Mas Memang Faktanya Banyak Kita Bisa Google Dengan Data-data Kekinian Terkait Dengan Situasi Remaja Oke Mungkin Bahasanya Memang Lebih mudah Menyisir Dari Problematika Kasuistik Misalkan Tentang Penyalah Gunakan Di kalangan Remaja Misalkan Termasuk Juga Seksualitas Atau Seks Bebas Di kalangan Remaja Misalkan Dengan Segenap Problemnya Termasuk Tingkat Kriminalitas Yang terjadi Di kalangan Remaja Itu bisa Sangat Digali Datanya Nah Bukan Berarti Lantas Kita Menutup Banyak Kebaikan Di kalangan Remaja Bukan Berarti Kita harus Melihat Ada Sisi Preventif Ada Sisi Kuratif Ada Sisi Pencegahan Dan Ada Sisi Yang Kita Harus Memperbaiki Orang Yang Sudah Dalam Permasalahan Bagaimana Kita Bangun Lagi Karena Situasinya Ada Di Dua Itu Ada Orang Remaja Yang Memang Cukup Bagus Tetapi Dia Juga Mau Nggak Mau Ketika Sistem Sosialnya Ternyata Tidak Mendukung Untuk Dia Jadi Baik Tidak Mengoptimalkan Dia Untuk Jadi Baik Maka Dia Bisa Jadi Kebawah Arusnya Sehingga Itu Akan Membutuhkan Mekanisme Preventif Tetapi Juga Ada Situasi Situasi Dimana Tadi Bahwa Kasus Remaja Saat ini Sangat Banyak Dengan Masalah Yang Ada Itu Juga Perlu Bagaimana Mengembalikan Orang-orang Yang Sudah Bermasalah Ini Menjadi Optimal Kalau dilihat Dari sisi Ini Saya Coba Dari sisi Bagaimana Preventifnya Tadi Saya Bilang Bahwa Memang Saat ini Perlu Ada Atensi Atensi Itu Dari Berbagai Pihak Yang Memberikan Kehidupan Remaja Itu Jadi Lebih Baik Pertama Adalah Controlling Ini Kita Menghadapi Kendala Bagaimana Kontrol Terhadap Kehidupan Anak Remaja Siapapun Kita Berbicara Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Bisa Dikontrol 24 Jam Oleh Manusia Kecuali Allah Subhanahu Kita Punya Pengalaman Kita Di Usia Remaja Mungkin Zaman Kita Yang Mungkin Area Mungkin Kesenangan Spot Kesenangan Itu Masih Terbatas Mungkin Kalau Dulu Main Game Cuman Main Dingdongan Atau Apalah Sebagainya Mungkin Jauh Jauhnya Adalah Main Ke Wartel Nah Sekarang Wartel Wartel Jadul Ke Wartel Dikasih Pilih Sudah Bisa Menguasai Itu Sekarang Misalkan Gadgetnya Saja Sudah Dia Individuasinya Dia Sudah Bermain Dia Harus Punya Handphone Sendiri Dan Dia Bisa Menguasai Handphone Itu Sekarang Siapa Yang Mampu Mengontrol Si Anak Remaja Dengan Handphone Apakah Orang Tuanya Bisa Main Apa Jarang Atau Kalau Sekalinya Dia Ditegur Oleh Orang Tuanya Apa Si Anak Muda Biasanya Begitu Jadi Pertama Adalah Kita Harus Menemukan Sebenarnya Mekanisme Kontrol Buat Si Remaja Ini Sehingga Akhirnya Bisa Berjalan Hidupnya Dalam Pilihan Pilihan Yang Benar Kontrolinya Remaja Sebenarnya Ini Menyerempet Kepada Bagaimana Mekanisme Kontrolnya Orang Dewasa Pertama Adalah Tidak Bisa Terlalu Kuat Dikontrol Oleh Sistem Luar Jadi Mau gak Mau Harus Yang Ngontrol Adalah Dirinya Satu Untungnya Dimana Bahwa Klaim-klaim Anak Muda Mengklaim Dirinya Sudah Mandiri Ingin Dirinya Tidak Mau Diatur Sebagainya Sebenarnya Ini Jadi Ruang Untuk Bisa Sebenarnya Dari Siapapun Orang Dewasa Memberikan Arahan Disitu Oke Kamu Punya Keinginan Saat Ini Untuk Menunjukkan Siapa Dirimu Tetapi Mari Kita Ajarkan Mari Kita Bersama-sama Untuk Melakukan Komitmen Kira-kira Akan Menjadi Apa Dirikan Jadi Pertama Adalah Bagaimana Ini Membangun Sistem Kontrol Internal Di Nah Ini Memang Kendala Kendala Yang Besar Karena Mau Nggak Mau Situasinya Sudah Hampir Semua Kelompok Sosial Pilihannya Itu Bahasanya Mungkin Kadang-kadang Kalau Orang Sudah Punya Anak Remaja Sudah Punya Ini Nah Itu Yang Yang Akan Menentukan Pilihan Pilihan Kontrol Dirinya Jadi Sangat Penting Memang Pembinaan Yang Pertama Untuk Membangun Sistem Kontrol Di Kita Saat Ini Sulit Untuk Mendapatkan Kira-kira Pembinaan Yang Tepat Buat Remaja Yang Intensif Karena Saking Masifnya Kelompok-kelompok Sosial Remaja Yang Akhirnya Pada Situasi-situasi Yang Tadi Hanya Lebih Kepada Membangun Eporia Yang Skillnya Kepada Kesenangan Misalkan Main Musik Bukan Berarti Salah Main Musik Ya Mohon Maaf Ini Jangan Dijeneralisir Tetapi Kira-kira Setelah Setelah Bermain Musik Itu Kan Anak-anak Remaja Ingin Mengidentifikasi Dia Sebagai Band Apa Sehingga Akhirnya Perangkat Kesehariannya Dia Perlaku 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 Tidur Sampai Dia Menjelang Tidur Yang Dominan Adalah Itu Kedua Selain Selain Kelompok Sosial Yang Tadi Dominan Juga Tadi Memang Kita Harus Punya Apa Istilahnya Tadi Mekanisme Pembinaan Saya Juga Tidak Tau Persis Kalau Seandainya Saya Tidak Dalam Ikutan Kajian Yang Intensif Untuk Mendapatkan Pendalaman Kemahaman Agama Mungkin Saya Juga Bisa Jadi Tergelincir Kepada Situasi Yang Di mana Umumnya Anak Muda Yang Mungkin Dianggap Pewajaran Oleh Keluarga Misalkan Atau Umum Misalkan Salah Satunya Misalkan Bisa Jadi Saya Pacaran Yang Mungkin Dianggap Pada Saat Saat Ini Mungkin Dianggap Sebuah Hal Yang Lumrah Ya Pacaran Kan Lu Sudah Waktunya Tugas Perkembangan Mama Pengen Lihat Bisa Jadi Itu pun Juga Memberikan Porsi Yang Salah Dalam Pemahaman Untuk Membangun Internal Si Remaja Ini Banyak Kedegasan Yang Namanya Mana Boleh Mana Yang Tidak Kalau Si Anak Ini Diberikan Toleransi Misalkan Ya Udah Si Gak Apa Main Ben Asal Pulangnya Misalkan Jam Sekian Tepat Waktu Akhirnya Si Anak Akan Mengalami Situasi Yang Psikologis Ambivalensi Iya Nantinya Tapi Ya Mah Nanti Nur Tapi Akhirnya Si Anak Akan Lebih Memilih Padahal Yang Ininya Karena Pasti Instruksi Keluarga Atau Kitah Atau Nasehat Atau Itu Memang Didengarkan Bagi Sebagiannya Tetapi Apakah Itu Menjadi Satu Apa Ya Penggerak Untuk Dia Bisa Melakukan Konsisten Dan Komitmen Atas Ya Tadi Yang Perilaku Baiknya Karena Pasti Situasi Dorongan Lingkungan Sosialnya Terus Juga Tadi Kontrol Dirinya Yang Masih Lemah Ini Akan Anak Remaja Ini Melakukan Sesuatu Apalagi Mohon maaf Kalau Dia Merasa Sudah Di Approve Sudah Menjadi Bagian Dari Kelompok Sosialnya Tadi Dia Diakui Main Band Misalkan Dia Ahli Main Band Bagian Apanya Bagian Apanya Dia Akan Merasa Enjoy Orang Kalau Udah Diterima Pasti Enak Dia Merasa Bahwa Diri Bagian Dari Kelompok Itu Ini Jadi penting Selain Kontrol Selanjutnya Problemnya Adalah Kalau Kita Lihat Sebelum Nanti Ada Faktor Sistem Luar Yang Juga Harus Dibenahi Problem Membangun Kualitas Emosional Tidak Kita Anggap Sepele Kenapa Karena Problem Emosional Ini Menjadi Suatu Bentuk Bagaimana Nanti Atensi Si Anak Remaja Ini Kepada Pilihan Perilakunya Karena Tadi Kan Dia Sudah Keluar Bahasanya Bukan Keluar Rumah Tapi Dari Kontrol Keluarga Dia Kan Akan Mengalihkan Identitas Dirinya Dari Si Anak Anak Ke Remaja Sehingga Akhirnya Pilihan Di Kelompok Sosial Yang Akan Mengidentifikasi Saya Jadi Apa Kecondongan Perasaan Inilah Yang Akhirnya Juga Penting Nah Anak-anak Saat ini Untuk Dia Bisa Menjadi Generasi Yang Diharapkan Kan Harus Ada Kecondongan Rasa Dia Harus Bisa Memaknai Ini Nanti Saya Kedepan Mau Jadi Apa Saya Jadi Bagian Dari Masyarakat Itu Seperti Apa Sering 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 Salah Diartikan Bahwa Remaja Ketika Peralihan Dari Anak-anak Remaja Selalu Kita Menidentifikasi Masa-masa Pubertas Sehingga Akan Sangat Kecil Perspektif Terhadap Remaja Kenapa Karena Remaja Itu Adalah Satu Bentuk Dimana Momok Yang Diperhatikan Masalah Seksualitasnya Aja Coba Kita Bisa Memudahkan Indikasi Si Anak Remaja Itu Suaranya Membesar Mohon Maaf Dalam Area-area Tertentu Misalkan Sudah Walaupun Mungkin Kita Bisa Berbicara Bahwa Tanda-tanda Itu Menjadikan Fungsi Untuk Mengidentifikasi Kalau Di dalam Islam Itu Adalah Masa-masa Peralihan Dari Anak-anak Masa Baliknya Tetapi Di dalam Islam Sebenarnya Kalau Kita Kaji Tidak Mendefinisikan Remaja Itu Sangat-sangat Beda Dengan Persepsi Yang Pandangan Barat Terhadap Remaja Seolah-olah Bahwa Remaja Itu Disudukan Kepada Aspek Yang Seksualitas Saja Termasuk Pubertas Padahal Di dalam Islam Bisa Mengetahui Di Banyak Sejarah Generasi Islam Di Usia 12 Sampai 19 Tahun Itu Bagaimana Pembentukan Karakteristik Yang Dimana Bisa Ditentukan Dirinya Entah Itu Bisa Jadi Sampai Panglima Perang Kita Bisa Ngetahui Bagaimana Penguasaan Terhadap Pemahaman Agama Kesiapan Untuk Dia Bisa Menjadi Ulama Nantinya Yang Akan Menggantikan Ulama Berikut Sebelumnya Sebagai Guru Di Tengah Masyarakat Nantinya Sehingga Akhirnya Bisa Terbangun Warisan Pemikiran Yang Benar Di Tengah Masyarakat Nah Tapi Sekarang Akhirnya Kita Bisa Melihat Bahwa Kualitas Itu Sangat Turun Satu Diporsikannya Memang Sangat Kekil Dan Termasuk Kita Bisa Berbicara Bahwa Di Saat Ini Remaja Itu Kita Punya Prem Barat Dimana Setiap Masalah Yang Terjadi Kepada Kehidupan Anak Anak Remaja Sekarang Disodorkan Kepada Generasi Muslim Bahwa Seolah Bahwa Masalah Masalah Generasi Mudanya Atau Remajanya Barat Itu Sama Persis Dengan Generasi Remaja Muslim Nah Saya Pernah Membaca Satu Kajian Dari Hasil Penelitian Seorang Dokter Dokter Shandut Saya Ambil Belakangnya Ternyata Di dalam Bukunya Yang Ditulis Oleh Ustadz Budi Azhari Disitu Membandingkan Hasil Konkret Penelitian Antara Pemuda Hijaj Dengan Pemuda Amerika Ternyata Hasil penelitian Menunjukkan Satu hal yang Perbedaan Hal yang Berbeda Dimana Kita sebut Secara Generalnya Adalah Hijaj itu Masih dalam Konteks Dimana Struktur Parentingnya Struktur Asuhannya Masih dalam Konteks Masih terkait Dengan Islam Ternyata Menunjukkan Hasil Yang Signifikan Berbeda Dimana Ternyata Kebebasan Yang Diberikan Kepada Remaja Itu Belum Tentu Menjadikan Dia Punya Kemandirian Dan Independensi Yang Baik Justru Malah Akhirnya Menunjukkan Kalah-kalah Yang Mohon maaf Secara Kebebasan Dia Melakukan Perilaku-perilaku Yang Buruk Ternyata Ini Yang Selama Ini Konstruk Berpikir Inilah Yang Akhirnya Ditanamkan Kepada Kita Umat Islam Untuk Menilai Generasi Muda Termasuk Salah Satunya Adalah Tadi Bahwa Di Pas Dari Anak Keremaja Itu Itu Isunya Cuman Hanya Mohon maaf Urusan Seksualitas Dan Obrolan Pun Akhirnya Menganggap Bahwa Remaja Itu Adalah Kondisi Dimana Tumbuh Kembang Manusia Yang Penuh Dengan Problema Gitu Ya Nah Beda dengan Islam Justru Malah Dengan Kalau kita Berbicara Pada Kehidupan Islam Ya Generasinya Memang Sudah Betul-betul Ada Atensi Dari Sistemnya Sendiri Karena Mau Nggak Mau Nyiapkan Generasi Berikutnya Itu Harus Menyiapkan Onak-anak Mudanya Mau Seperti Apa Sampai Kepada Kebaikan Kebaikan Yang Kecil Sekalipun Bisa Diperhatikan Bahkan Saya Pernah Baca Ada Perhatian Begitu Perhatian Rasulullah Misalkan Terhadap Ada Generasi Muda Ada Seorang Sahabat Di kalangan Waktu itu Ada Pemudanya Yang Meminta Untuk Azan Sampai Perhatian Luar biasa Disitulah Harus Ada Pengganti Pengganti Itu Arti Yang Di Jamannya Rasulullah Yang Menginginkan Untuk Maju Kemedan Perang Sampai Akhirnya Mungkin Bahasanya Bukan Sebelum Standar Remaja Dewasa Disisihkan Tapi Ternyata Ada Yang Mengajukan Saya Pintar Memanas Jadi Sebenarnya Problem Ini Kang Vicky Bahasanya Kalau kita Berbicara Tentang Remaja Mau Pake Persepsi Yang Mana Persepsi Barat Yang Kita Pake Sebagai Cara Pandang Terhadap Remaja Yang Akhirnya Hanya Hidupannya Terhungkung Dengan Masalah Sempit Cara Pandangnya Hanya Di Ukuran Bagaimana Masa-masa Kubertas Yang Hanya Terukur Dengan Seksualitas Atau Kita Melihat Pada Perspektif Generasi Muslim Yang Kita Harus Bisa Membangun Pada Peradaban Jadi Si Generasi Remaja Ini Bukan Masalah Tetapi Adalah Dia Calon Pengganti Generasi Berikutnya Yang Harus Disiapkan Dan Penuh Atensi Ini Terima Yang 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 Menjadi Pengatur Kehidupan Karena Ini Mungkin Sedikit Bahwa Remaja Itu Memang Harus Dibentuk Pola Sikap Dan Pola Pikirnya Pola Sikap Dan Pola Pikirnya Terbentuk Dengan Seperti Dijelaskan Hanya Urusan Dalam Pandangan Barat Itu Hanya Masalah Kisual Karena Remaja Maka Yang Terbentuk Dalam Pola Sikap Mengeras Namun Dalam Sikap Berbeda Maka Dia Menjadi Generasi Yang Unggul Yang Tidak Hanya Berkepal Secara Fisik Tapi Pola Sikap Dan Pola Sikap Itu Berubah Itu Problem Ada Faktor Faktor Juga Yang Membentuk Itu Jadi Kalau Faktor Luar Sistem Yang Mengatur Kehidupan Manusia Itu Berapa Persen Seberapa Jauh Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Remaja Sangat Signifikan Sebenarnya Kenapa Signifikan Karena Gini Internal Sistem Atau Istilahnya Kepribadian Di dalam Itu Harus Ada Manifestasi Ada Pembuktian Di luar Dan Membentuknya Pun Sebenarnya Adalah Proses Pembelajaran Dari Bagaimana Sistem Dan Perangkat Yang Ada Di luar Dirinya Jujur Kalau Kita Bisa Berbicara Pada Pengalaman Kita Yang Pernah Muda Belum Tua Masih Juga Masih Masih Oke Jadi Iya Betul Saya Akan Menilai Diri Saya Sebagai A B C Misalkan Sebutlah Mungkin Kalau Kita Boleh Justifikasi Diri Kita Sebenarnya Itu Sebenarnya Akibat Bahwa Kita Mempelajari Dari Sistem Lingkungan Kita Teman Kita Itu Siapa Makanya Mungkin Dulu Sahabat Ali Rodialuan Jangan Lihat Diri Saya Tapi Lihat Teman Saya Maka Kamu Akan Mengetahui Saya Jadi Antara Sistem Sosial Bukan Sistem Mungkin Kehidupan Sosial Dan Sistem Sosial Artinya Ini Yang Jauh Lebih Besar Komponen Makronya Itu Sangat Berkontribusi Bagaimana Kepada Pembentukan Si Pribadian Anak Remaja Ini Jadi Kalau Misalkan Sekarang Disasar Dengan Hidupan Remaja Yang Akhirnya Hanya Di Supervisial Hanya Di Permukaan Saja Yang Kesenangannya Eporia Sesaat Misalkan Akhirnya Anak Anak Mengalami Situasi Ini Ketidak Mampuan Dia Menghadapi Masalah Yang Sebenarnya Lebih Kompleks Kemudian Hari Karena Mau Nggak Mau Hidup Kita Maksudnya Bahasanya Jadi Perjalanan Yang Kontinum Bagian Perbagian Itu Menunjukkan Bahwa Ada Masalah Yang Harus Diselesaikan Di Setiap Tahapan Perkembangannya Kita Tidak Jadi Tahapan Perkembangan Terganggu Maka Kita Tidak Akan Bisa Dengan Baik Dan Rapih Untuk Melanjutkan Ke Perkembangan Berikutnya Gitu Ya Kalaupun Juga Bisa Akhirnya Dia Harus Mundur Dulu Mengubah Dulu Memutus Rantayanya Dulu Yang Bermasalah Baru Dia Bisa Let it go Lagi Dengan Yang Baik Nah Kalau Kita Mau Ideal Bahwa Ketika Si Anak Sudah Bulai Remaja Dia Harus Bisa Mampu Untuk Identifikasi Siapa Dirinya Kalau Muslim Harus Jelas Jati Diri Muslim Saya Punya Pikiran Seperti Apa Saya Punya Keseharian Kebiasaan Itu Bagaimana Dan Saya Punya Rasa Kecondongan Terhadap Kepribadian Saya Seperti Apa Sehingga Akhirnya Dia Punya Preferensi Dia Punya Pilihan Oh Yang Ini Boleh Ini Yang Tidak Boleh Karena Ketika Saya Memilih Tidak Boleh Maka Saya Menidentifikasi Saya Muslim Yang Tidak Mau Untuk Melakukan Ini Karena Kalau Saya Melakukan Itu Saya Melanggar Jati Diri Saya Sebagai Muslim Itu Akan Diberikan Sebenarnya Dari Sistem Sosial Betul Tidak Saya Bilang Bahwa Perangkat Sosial Ini Bisa Banyak Peer Group Sistem Persahabatan Karena Penting Untuk Identifikasi Si Remaja Kelompok Sosial Seperti Apa Kedua Lebih Besarnya Lagi Adalah Bagaimana Tadi Perhatian Ya Sebutlah Pemerintah Terhadap Bagaimana Membentuk Kualitas Kualitas Ini Dipasilitasi Tidak Untuk Bisa Si Anak Itu Bisa Menjadi Generasi Yang Hebat Di Masa Yang Belia Karena Saya Pikir Cukup Susah Juga Kalau Kita Bisa Menidentifikasi Si Anak Itu Punya Kualitas Karena Mau Enggak Kita Lihat Sistem Pendidikannya Betul Sistem Pendidikan Saat Ini Pun Memberikan Pembentukan Karakter Yang Betul Betul Itu Diturunkan Dalam Satuan Pembelajarannya Gitu Bisa Jadi Saya Bukan Berarti Meng Ngorek Sistem Pendidikan Sekarang Tetapi Kayaknya Agak Sedikit Susah Kalau Kita Meminta Inputan Dari Pendidikan Sekarang Untuk Anak Menjadi Soleh Kita Lihat Diberiknya Dengan Apa Pendidikan Agama Yang Hanya Dua Jam Sedangkan Kehidupan Beragama Orang Setiap Hari Apalagi Islam Mau Disimpan Dimana Simpan Dulu Islamnya Dimana Dikantong Jadi Kalau Kita Berbicara Ini Jadi Hal Yang Harus Diperhatikan Betul Gak Pendidikan Saat Ini Yang Dimana Jenjangnya Panjang Itu Bisa Menghasilkan Individu Yang Tadi Dari Sisi 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 Justru Kalau Kita Berbicara Tentang Sistem Pendidikan Sekarang Ini Jadinya Seolah-olah Berat Kita Melihat Untuk Menghasilkan Si anak-anak Justru Malah Di luar Itu Akhirnya Anak Bisa Bermasalah Bisa Jadi Sangat-sangat Dipengaruhi Dengan Teman-teman Salah satunya Mungkin Teman-teman Di sekolahnya Karena Pencampuran Kebiasaan Terus Mereka Saling Meng-approve Satu-sama Lain Menjadi Kelompok Sosial Tertentu Itu Paling mudah Pertemuan Mereka Di sekolah Di luar Sekolahnya Bukan Lantas Di dalam Sekolah Maksudnya Bisa Jadikan Seperti Itu Perinteraksinya Mereka Dan Ini Saya Pikir Sekolah Mungkin Bisa Jadi Meminimalisir Untuk Mengontrol Sampai Interaksi Mereka Setelah Kepulangan Sekolah Itu Itu Pun Mungkin Karena Referensi Saya Dulu Waktu Itu Mungkin Cukup Mungkin Gak Macem-macem Gak Neko-neko Kalinya Terus Masuknya Orang Yang Gak Kayak Lain Gak Gak Gimana Gitu Ya Kan Saya Anak Polot Hanya Sekolah Pulang Terus Juga Kalau Dulu Mungkin Saya Di SMA Satu Itu Ada Namanya RMBU Saya Aktivitas Di situ Walaupun Kadang-kadang Juga Cabut-cabutan Saya Memori Aja Masa Lalu Karena Ini Mungkin Bisa Jadi Kita Bisa Melihat Cerminan Saat Ini Kalau Misalkan Anak Gak Jelas Referensi Tadi Kelompok Sosialnya Sangat Besar Efeknya Apalagi Di situasi Sekarang Stimulasinya Sangat Mudah Untuk Orang Bisa Dari Lurus Niatnya Oke Tapi Ternyata Serangannya Misalkan Udah Pulang Anak cowok Pulang Jam Segini Ganti Aja Semarok Nanti Pulang Perangkat Perangkat Lain Elah Ngerokok Anak cowok Jaman Segini Wari Wajar Itu kan Awal Keyakinan Yang ada Di perangkat Anak Kemaja Sekarang Ditambah Lagi Misalkan Pranata Sosial Dari Orang Dewasanya Misalkan Sehingga Dia membentuk Pikiran Secara Wajar Anak Sekarang Ma Gaul Terus Setelah Itunya Kejadiannya Ribu Wajar Anak Awewe Masuk Pemokohan Sangka Laku Kalau Kata Sundanya Eh Ternyata Setelah Itu Mohon Maaf Di Seri Engang Bare Hasil Dari Pergaulannya Akhirnya Semua Kena Termasuk Juga Mungkin Tadi Menganggap Menyepelekan Bahwa Seolah Sistem Sosial Ini Juga Harus Memberikan Keleluasaan Kewada Remaja Enggak Juga Sebenarnya Justru Malah Kita Harus Ketat Pendampingan Karena Itu adalah Critical Point Atau Situasi Sangat Kritis Dimana Memang Harus Gimanain Dilihat Dari Satu Sisi Memang Tidak Kita Anggap Masalah Karena Perspektif Kita Bahwa Ada Penjenjangan Hidup Yang Memang Di satu Sisi Itu Yang Harus Kita Berikan Porsi Untuk Kita Tidak Anggap Masalah Contohnya Misalkan Pembertasan Kita Tidak Mereka Anggap Masalah Yang Kita Anggap Masalah Adalah Memenuhi Konsekuensi Setelah Dia Masa Baliknya Itu Kadang-kadang Si anak Menggunakan Standar Sosial Kalau Udah Di usia 12 tahun 13 tahun Pacaran Adalah Lumrah Sehingga Akhirnya Dia mengikuti Standarnya Keumuman Masyarakat Jadi Ini Sangat Penting Sebenarnya Sistem Sosial Sistem Eksternal Bagi Remaja Untuk Bisa Menyiapkan Jadi Intinya Gayung Bersambut Ketika Memang Internal Sudah Mau Untuk Jadi Baik Didukung Dengan Pilihan Pilihan Support Sistem Sosial Bagus Ditambah Perhatian Dari Sistem Yang Lebih Besarnya Terhadap Pembentukan Pembentukan Generasi Remaja Jadi Agak dipotong Ini Menarik Tentang Terkait Peran Negara Dalam Kontrol Terhadap Diri Kemudian Kontrol Masyarakat Keluarga Dan Masyarakat Sejauh Mana Kontrol Negara Mempengaruhi Kontrol Diri Keluarga Dan Masyarakat Itu Sendiri Karena Mungkin Kontrol Diri Kontrol Keluarga Dan Masyarakat Itu Memang Tergantung Cara Pandang Mereka Memahami Hidupnya Artinya Bahwa Oke Seperti tadi Bahwa Kalau kita Memiliki Cara Pandang Barat Memiliki Remaja Yang Jangan Terus Standar Barat Tapi Kalau Misalnya Kita Mengembangkan Remaja Itu Dengan Standar Islam Yang Dihasikan Outputnya Itu Pasti Islam Insya Allah Namun Demikian Sejauh Mana Peran Negara Ini Terhadap Mempengaruhi Kontrol Individu Karena Apa Ya Kalau Misalnya Seakan-akan Individu Oke Keluarga Oke Masyarakat Oke Sementara Negara Tidak Membendung Budaya-budaya Luar Yang Misalnya Kalau Dalam Masyarakat Diberkentangan Jadi Jadi Ini Akan Lebih Wah Lagi Sebenarnya Kalau Kita Melihat Buruknya Situasi Remaja Saat Ini Kalau Kita Tarik Kepada Negara Dalam Memberikan Porsi Perhatiannya Kita Bisa Berbicara Satu Kecil Bagaimana Sebenarnya Saluran Informasi Misalkan Salah Satunya Yang Bisa Diakses Oleh Remaja Saat Ini Yang Luar Biasa Sangat Bebas Misalkan Itu Kan Sangat Penting Dikontrol Oleh Negara Dimana Misalkan Negara Meng Mengayak Apa sih Yang harus Didapatkan Oleh Generasi Negara Saya Untuk Bisa Mendapatkan Satu Pengetahuan Yang Tepat Karena Satu Sekarang Di Usia Pubertas Terus Serangannya Dari Luar Adalah Tampilan Tampilan Kesenangan Yang Mempertontonkan Kebebasan Dan Itu Yang Menjurus Kepada Hubungan Lawan Jenis Yang Bebas Bahkan Sampai Adegan Yang Kita Sebut Pornografi Aksi Atau Pornografi Misalkan Seperti Itu Menjadi Satu Penting Yang Juga Hal Saat Ini Mungkin Sangat Sangat Juga Mungkin Bisa Jadi Perhatian Tetapi Itu Harus Digencarkan Lebih Kenapa Karena Kalau Harusnya Ini Semakin Besar Itu Akan Mengubah Korsi Kepribadian Si Anak Remaja Saat Ini Jadi Berdasarkan Salah Satu Peneliti Bukan Berarti Lantas Membolehkan Narkobanya Aksi Pornografi Itu Juga Bisa Merusak Akal Sehat Merusak Otaknya Manusia Apalagi Remaja Yang Masih Dalam Tumbuh Perkembangan Otaknya Itu Bisa Mempengaruhi Terusakan Dalam Tanda Kutip Processing Mentalitasnya Si Anak Remaja Ini Karena Dia Akan Merasa Ketika Mengakses Itu Menjadikan Satu Kesenangan Kebayang Kalau Dia Membutuhkan Tayangan Itu Setiap Hari Dan Dia Butuh Penyaluran Kalau Tidak Ada Penyalurannya Dia Bisa Melakukan Satu Sehingga Akhirnya Situasi Teror Terhadap Perilaku Seksualitas Itu Besar Ini Walaupun Bahasanya Agak Lompat Tetapi Itu Resiko Sangat Logis Kenapa Fungsi Negara Pun Masalah Sangat Besar Kedua Kita Juga Harus Jelas Menjadikan Pemeranan Untuk Remaja Ini Khususnya Harus Dijelaskan Bahwa Peran Penting Negara Ini Menentukan Porsi-porsi Yang Kesesuaian Termasuk Kesesuaian Gender Kesesuaian Untuk Memfasilitasi Pengembangan Diri Remaja Ini Misalkan Yang Perempuan Apa Istilahnya Saat ini Juga Perlu Yang Namanya Mungkin Bagaimana Membangun Pilihan-pilihan Remaja Perempuan Supaya Dia bisa Optimal Karena Saya pikir Justru Malah Sekarang Ditantangin Apa Ini Seolah-olah Perempuan Dengan Dia Sudah Mengaji Akses-akses Publiknya Jadi terbatas Harusnya Itu yang Akhirnya Bisa Bisa dikembangkan Bisa Mengembangkan Kebutuhan Kebutuhan Yang Berbasis Kepada Pengembangan Itu juga Beda Mungkin Sekarang Harusnya Ada Instalasi Pendidikan Keputrian Yang Mengarah Kepada Kesiapan Pernikahan Sekarang Ada Anak SMA Itu Diajatkan Kepada Kependidikan Keputrian Yang Lebih Kepada Bagaimana Menyiapkan Mentalitas Dia Membangun Jati Diri Misalkan Seorang Ibu Seorang Ibu Kan Bukan Berarti Lantas Dia Tidak Boleh Melakukan Kekirjaan Di Luar Rumah Tetapi Bahwa Bener Nggak Dia Menyiapkan Mentalitas Dia Sebagai Seorang Ibu Nantinya Yang Mana Kualitas Seorang Ibu Untuk Generasi Berikutnya Jadi Bagus Kita Bisa Bicara Ini Sangat Penting Termasuk Peran Laki-laki Karena Memang Masuk Di Usia Remaja Itu Di Usia Balik Sehingga Akhirnya Porsi Berfikir Tanggungjawab Perlakunya Itu Juga Harusnya Ada Pemeran Sekarang Ada Nggak Di Kurikulum Yang Membangun Mentalitas Sebagai Jati Diri Seorang Nanti Kedepannya Sebagai Seorang Yang Siap Dalam Prosesi Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Misalkan Sebagai Kolifah Sebagai Apa Diporsikan Itu Baik Selamat Nah Ini Pertanyaan Terakhir Dari Saya Bagaimana Kita Mengoptimalisasi Potensi Remaja Agar Terjadi Generasi Terbaik Di Masa Depan Kita Mau Optimalisasi Potensi Remaja Yang Ada Sekarang Untuk Kita Jadikan Generasi Terbaik Di Masa Depan Tentunya Kalau Kita Mau Memoptimalkan Generasi Remaja Sebenarnya Tadi Bagaimana Memfasilitasi Perlakuan Terhadap Remaja Perlakuan Terhadap Remaja Ini Bisa Banyak Area Baik Itu Dari Sisi Orang Tua Lingkungan Masyarakat Sosialnya Walaupun Negara Yang Memberikan Porsi Perhatian Yang Biasa Dari Sisi Bagaimana Perlakuan Tuhan Orang Tua Ini Sangat Penting Pertama Saya Mencoba Mengurus Ini Walaupun Pertanyaan Terakhir Tapi Panjang Karena Perintilannya Jadi Banyak Pertama Harus Kita Bisa Sebagai Orang Tua Menerima Pertembangan Remaja Adanya Ada Penerimaan Dimana Mereka Sudah Mulai Mau Untuk Mengambil Keputusan Dimana Dia Sudah Mau Untuk Menentukan Pilihan Maka Di Dalam Optimalan Tadi Perlakuan Juga Harus Yang Berbeda Dimana Masih Anak Kecil Yang Sodor Sodor In Kita Akan Kemana Diberikan Porsi Keyakinan Dengan Satu Penerimaan Bahwa Istilahnya Anak Remaja Punya Punya Sikap Kedua Perlu Ada Dialogis Kadang-kadang Tuntutan Terhadap Remaja Itu Sangat Ada Dalam Konteks Harusan Harus A Harus B Harus C Dimana Juga Di Satu Sisi Remaja Juga Tentutannya Bagaimana Ada Di Dalam Referensinya Dia Agak Lebih Bebas Dari Tuntutan Keluarga Harusnya Ada Dialogis Ada Yang Memang Harus Dibangun Termasuk Di Dalam Lingkungan Sosial Terdekatnya Keluarga Karena Kecenderungan Berbicara Pada Sekarang Perhatian Keluarga Atau Orang Tua Terhadap Anak Remaja Semakin Menurun Bahasanya Ketika Anak Sudah Senang Main Di Luar Perhatian Jadi Mungkin Turun Tidak Ada Kontrol Yang Lebih Optimal Maka Penting Memang Di Keluarga Ada Dialogis Ada Waktu-waktu Dimana Mengoptimalkan Kuantitas Kualitas Misalkan Lagi Ngaji Misalkan Atau Lagi Nonton Bareng Lagi Makan Atau Dari Situasi Rekreasi Itu Juga Penting Kedua Juga Dibangun Tujuan Arah Keluarga Dari Si Remaja Tadi Itu Juga Harus Diberikan Informasi Misalkan Bapaknya Sama Ibunya Menentukan Inginnya Keluarganya Mau Apa Punya PC Nah Itu Disalurkan Kepada Anak-anaknya Termasuk Anak Yang Remaja Sehingga Akhirnya Si Anak Akan Menilai Rumah Itu Adalah Tempat Kembali Yang Sangat Berkualitas Setelah Dia Berperang Dengan Kehidupan Kesehariannya Dimana Ada Support Di Rumah Yang Menyambut Dia Menerima Dia Mendengarkan Dan Selalu Dalam Konteks Dialogis Membicarakan Tuntutannya Apa Keharusan Perbuatannya Apa Terus Juga Kerjasama Ibu Bapak Sama Anak Remaja Ini Seperti Apa Itu Sangat Penting Sekarang Sulit Kalau Kita Melihat Ada Kualitas Keluarga Yang Dialog Apalagi Kalau Anaknya Sudah Malas Pula Jarang Pulang Pulang Pun Lalu Alam Semakin Rumit Masalah Maka Penting Keluarga Memang Sistem Keluarga Ini Juga Jadi Perhatian Ketiga Memang Mau Nggak Mau Harus Dicontohkan Diberikan Contoh-contoh Positif Kalau Dimana Kita Sebut Inconsisten Keluarga Adalah Tingin Anaknya Baik Tetapi Nggak Dicontohin Sama Orang Tuan Gimana Mau Jadi Anak Punya Mentalitas Yang Positif Bagaimana Bisa Anak Punya Gambaran Yang Pulang Bapaknya Mungkin Malam Larut Misalkan Habis kerja Terus Tidak Dibalut Tidak Minimal Tidak Ditanya Dek Gimana Tadi Sekolahnya Dek Tadi Ngapain Aja Dek Kalau Ada Masalah Bapak Boleh Jangan Sekali Berperan Seperti Itu Apalagi Mungkin Ayah Faktor Bagi Remaja Laki-laki Pemeranan Ayah Itu Sangat Penting Kenapa Karena Disitulah Membangun Mentalitas Figur Jati Diri Minimal Sebelum Dia Bisa Mencontoh Dari Lingkungan Sosialnya Dia Punya Patokan Yang Dijadikan Figur Idolanya Minimal Ayah Misalnya Ayah Punya Pisi Hidup Yang Baik Itu Memberikan Porsi Yang Lebih Baik Untuk Mewariskan Si Anak Seperti Bapak Saya Seperti Ini Seperti Itu Seperti Ini Maka Fungsi Percontohan Potensi Positif Dari Orang Tua Itu Sangat Memberikan Porsi Untuk Minimal Ada Reperensi Buat Si Remaja Kalau Ini Luz Di Keluarga Dia Akan Mencari Contoh Mending Kalau Contohnya Baik Kalau Tidak Nah Selanjutnya Tentu Kita Tidak Boleh Suatu Proses Pembandingan Buat Si Remaja Karena Sudah Menadili Hati Bagi Remaja Itu Akan Repot Karena Akan Merasa Bahwa Ini Siapa Siapa Sampai Dibandingkan Dengan Anak Orang Kalau Dibandingkan Sibling Masih Juga Sebenarnya Tidak Baik Tetapi Minimal Bahwa Ketika Si Anak Remaja Ini Berbeda Dari Saudara Saudaranya Minimal Kita Porsi Penguatan Oke Kamu Punya Pilihan Dan Pilihan Itu Bapak Sama Ibu Pinginnya Kamu Juga Bertanggung Jawab Untuk Menentukan Komitmen Kamu Jadi Apa Dan Kamu Bisa Pilihan Yang Jauh Lebih Baik Ada Yang Boleh Dilakukan Ada Yang Tidak Boleh Dilakukan Itu Juga Harus Rules Di Keluarga Sangat Penting Dan Di Dalam Islam Rules Dalam Keluarga Itu Sangat Menjadi Dasar Aturan Aturan Yang Memang Berbasis Kepada Akhidah Atau Misalkan Sekeseharian Menuntut Kepada Syari Syari Itu Sangat Harus Ada Di Dalam Kualitas Keluarga Dan Ini Sangat Penting Buat Anak Remaja Kalau Terus Kalau Selanjutnya Adalah Dampingi Ada Waktu-waktu Dimana Setelah Anak Bertarung Dia Lelah Bahasanya Remaja Sudah Dia Berjibaku Dengan Kesehariannya Balut Kasihnya Disitu Sayangnya Ketika Orang Tua Merasa Bahwa Tidak Bisa Bertemu Secara Kualitas Mereka Memanjakan Dalam Bentuk Materi Ini Yang Salah Sehingga Akhirnya Si Anak Mempunyai Kendali Bahwa Oh iya Orang Pua Saya Itu Gampang Kalau Saya Minta Sesuatu Bisa Dikasihnya Dengan Ini Mending Pilihannya Perilakunya Dioptimalkan Untuk Infak Untuk Apa Misalkan Si Anak Punya Referensi Pilihan Pengeluaran Uangnya Tapi Kalau Tidak Punya Misalkan Dia Menghabiskan Uangnya Hanya Untuk Nongkro Nongkro Kongkro Ngerokok Misalkan Atau Tadi Pakai Narkoba Habisin Kuota Hanya Untuk Main Games Misalkan Sehingga Akhirnya Ini Tidak Optimal Untuk Dia Sebagus Sebagusnya Pemain Game Pasti Akan Menjadi Gamers Tapi Hidup Bukan Gamers Jadi Dia Harus Dalam Kenyataan Hidup Yang Jelas Dia Menghadapi Problematiknya Di Usia Remaja Itu Apa Sehingga Akhirnya Dia Punya Kapasitas Untuk Bisa Menyelesaikan Problem Yang Lebih Kompleks Di Tahapan Perkembangan Berikutnya Terus Berikan Rewarding Ini Pengakuan Terhadap Remaja Penting Kalau Anak Remaja Tidak Diakui Di Rumah Tadi Larinya Akan Melasa Diakui Oleh Kelompok Sosialnya Atau Peer Group Yang Benar Alhamdulillah Sekali Lagi Pilihan Referensi Ini Juga Menentukan Pada Kualitas Kedua Tadi Porsinya Peran Sosial Juga Harus Dibangun Ini Perspektif Yang Harus Saya Pikir Agak Sedikit Saya Sangat Menolak Ketika Memang Sekarang Anak-anak Ngaji Itu Jadi Dicurigai Apalagi Persepsinya Adalah Radikalisme Dengan Good Looking Ini Bapak Good Looking Saya Jangan 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 Ini Juga Sering Jadi Hal Yang Akhirnya Mohon Maaf Saya Katakan Masyarakat Ini Sakit Freak Kenapa Karena Yang Ngaji Dituduhnya ABCDFFG Betul Nggak Tapi Coba Kita Lihat Pernah Nggak Ketika Saat Ini Mungkin Di tempat Hiburan Anak-anak Nongkrong Berdua-duaan Perangkat-perangkat Negatif Itu Nggak Pernah Dipakai Berdua-duaan Cewek-cowok Kadang Sekarang Cowok-cowok Juga Harus Hati-hati Mengerikan Iya Iya Mohon maaf Saya juga Nggak tahu Saya Bukan Mengeneralisir Coba Jadi Cek Kadang-kadang Anak-anak Saat ini Jauh lebih Nekat Di depan Masjid Berdua-duaan Pacaran Pegangan tangan Gitu Kenapa Nggak Yang begitu Yang dicurigai Kita Akhirnya Selalu Terlalu Ketat Kepada Hal-hal Yang sebenarnya Si anak Masih dalam Batas Yang kita Sebut Toleransi Kalau kita Kaji Lagi Mungkin Kajinya Memang Benar Dia Pengen Intensif Kadang-kadang Mengeneralisir Itu Menjadi Kaku Dalam Fasilitasi Kaku Dalam Memutus Apalagi Mohon maaf Ini Juga Disalurkan Oleh perspektif Yang Besar Ini Pemerintah Akhirnya Menyebutkan Seperti Itu Radical Looping Wah Ini Juga Saya Pikir Agak Sedikit Riskan Untuk Dipersepsi Apalagi Buat Termaja Akhirnya Seolah-olah Yang Ngaji Dicurigai Yang Zinah Yang Pacaran Yang Mabok Yang Main Narkoba Itu Lumrah Kenapa Kenapa Menyerempet Kepada Hal-Hal Yang Seperti Itu Apa Kita Tidak Menyebutkan Bahwa Orang Dengan Seriusnya Dia pakai Sabu Rutin Dosisnya Tiap Hari Satu G Misalkan Satu Gram Itu Tidak Disebut Dengan Radikal Kecanduan Atau Kadang-kadang Saya pikir Tidak Tidak Adil Untuk Bagi Anak-anak Yang Ingin Baik Hidupnya Yang Dia Intens Ngajinya Mengontrol Perilakunya Lantas Langsung Distigmatisasi Dengan Seperti Itu Dan Digeneralisir Sebenarnya Ini Mungkin Saya pikir Membuat Keengganan Untuk Bisa Membenahi Membina Membina Remaja Akhirnya Shortcut Dengan Seperti Termasuk Saya pikir Karena Memang Kebutuhannya Dalam Kontrol Maka Tadi Porsi Di Tengah Masyarakat Ini Memang Harus Mengarahkan Bagaimana Remaja Ini Mendapatkan Porsi Porsi Pemikiran Yang Benar Apalagi Kalau Generasi Muslim Otomatis Struktur Pemikiran Pikro Akidah Memang Besiktir Harus Disuntik Harus Dibangun Sebagai Benteng Diri Kalau tidak Begitu Dia Punya Pilihan Lain Punya Keyakinan Yang Membolehkan Untuk Perpilaku Buruk Terus Kontrol Terhadap Persepsi Umum Yang Akhirnya Memberikan Toleransi Ketara Terhadap Perilaku Buruk Yang Akhirnya Oleh Remaja Menjadi Sebuah Pihak Wajar Remaja Pecara Seperti Itu Wajar Anak Remaja Pulang Malam Laki Laki Wajar Anak Laki Laki Merokok Itu Juga Harus Dan Tadi Pilihan Yang Ketiganya Adalah Yang Bisa Membangun Fasilitas Yang Bisa Membangun Psiko Sosial Dan Fisikonya Dia Jadi Yang Mau Bimana Bisa Kuat Seorang Generasi Atau Sebuah Generasi Kalau Secara Fisiknya Juga Lemah Dan Itu Dilemahkan Bisa Banyak Hal Pertama Dari Cara Makan Maksudnya Makanannya Makanannya Misalkan Gak Bener Kita Punya Porsi Untuk Membangun Sebuah Mentalitas Juga Dibangun Fisik Yang Kuat Dengan Halawan Toibah Atau Sekarang Susah Untuk Nyari Makan Seperti Itu Terus Juga Psikologisnya Dibangun Sekarang Ngeri Coba Kasus Kasus Gara Mohon Maaf Putus Pacar Selesai Ada Kasus Kasus Dan Sekarang Juga Darurat Darurat Kesehatan Mental Remaja Sekarang Coba Referensinya Misalkan K-pop Atau K-wave Atau Racer Yang Kita Tahu Kejadiannya Sampai Ada Yang Bunuh Diri Itu Kebayang Kalau Idola-idolanya Itu Memiliki Referensi Yang Begitu Ketika Dia Punya Masalah Gak Sampai Menghadapi Kehidupan Atas Bunuh Diri Misalkan Atau Misalkan Gak Bunuh Misalkan Mau Makan Atau Atau Dengan Atau Misalkan Itu Kan Juga Bisa Kita Bisa Mengukur Bahwa Kualitas Psikologis Anak Anak Sekarang Ini Kalangan Remaja Itu Bermasalah Terus Juga Tadi Kehidupan Sosial Itu Juga Sangat Penting Saat Ini Juga Isu Bullying Dikat Langan Remaja Itu Bisa Jadi Menyebabkan Perilaku Buruk Sebenarnya Maka Penting Untuk Menghadirkan Lingkungan Sosial Yang Ramah Misalkan Tadi No Bullying Yang Sikap Yang Akhirnya Membuat Anak Anak Ini Juga Tidak Nyaman Ketika Dia Berada Di Dalam Lingkungan Sosial Terakhir Ini Negara Punya Anjil Untuk Bisa Memberi Kualitas Generasi Baik Informasi Cara Pikirnya Termasuk Kualitas Kualitas Sosial Maupun Fisikonya Jadi Mengurusi Remaja Ini Akan Sangat Holistik Karena Kalau Kita Terlalu Dari Bagaimana Sejarah Yang Melesaikan Problema Atau Memperhatikan Masalah Remaja Kenyakannya Generasi Generasi Yang Memang Harus Kualitas 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 Baik Mental Maksud Tadi Ujam Si Generasi Kemajian Paul Maksud Itu Bagaimana Saya Memang Kemajian Mungkin Kalau Dede Tadi Mungkin Ada Kecil Syukran Kepada Ustaz Selamat Patrika Penjelasannya Luar biasa Memang Remaja Itu Agar Bisa Menjadi Generasi Terbaik Di masa Depan Memang Butuh Perhatian Baik Dari Keluarganya Kemudian Masyarakat Terlebih Juga Dari Negara Ini Tidak Bisa Diabaikan Karena Remaja Hari Ini Adalah Generasi Penurut Baksa Generasi Penurut Negara Yang Akan Bersilap Di masa Depan Jadi Kebijakan Kebijakan Di masa Depan Insya Allah Akan Lebih Baik Kalau Remaja Yang Ada Saat Ini Disiapkan Tidak Menjadi Lebih Baik Demikian Ngopi Maghrib Edisi Selasa Sudah Kita Disitunya Disitunya Sangat Menarik Sekali Sangat Menarik Sekali Dan Terima kasih Juga Kepada Ustaz Selamat Patrika Mudah-mudahan Insya Allah Nanti kita Ketemu lagi Di Edisi Edisi Ngopi Maghrib Selasa Berikutnya Kita Ketemu Lagi Pemirsa Ngopi Maghrib Yang Diramati Allah S.W.T Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Channel Di Jama Fahim TV Mudah-mudahan Kita Semoga Di Tengah Pandemi Kita Juga Memohon Untuk Mengangkat Pandemi Dan Melindungi Seluruh Wadah Masyarakat Agar Bisa Terhindar Dari Wabah Yang Sedang Belanja Saya Fiki Fouzi Mohon maaf Apabila Bermasalahan Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai dan Sampai Joe Terima kasih telah menonton!